Udah mulai bergerak disana, namun nampaknya keskip sedikit oleh seorang Kansas Ada seorang Broor, oh Broor Momen yang ditunggu-tunggu Kansas ya Dimana Broor terlihat disana Dan bahkan kita melihat ada bogell Yang ternyata peroning gimana ya Yang bagian belakangnya kebuka, di shockwave langsung kelihatan Jadi yang suka CPP gimana gitu-gitu bisa di counter pakai shockwave Langsung kelihatan, dan posisinya langsung ke-expose Sedangkan kita melihat nampaknya disini Ini adalah pertarungan antara Dan kita melihat dimana Dari seorang layar, coba untuk berjaga Zuan masih terjatuh, Gelun mencoba untuk masuk Tapi ada smoke yang cukup besar menghalangi Di arah depan masih ada yang coba untuk bertahan Dan kita melihat dimana seorang El Sambo Mencoba untuk bertahan, tapi gak bisa 2 player Afrin, Laudin, memberikan sebuah up yang sangat cepat Sedangkan untuk posisi kali ini Nampaknya Fancy Hanya menisahkan seorang Joey yang mencoba untuk masuk Namun ternyata Joey masih punya temen Satu lagi, yang mencoba Untuk memberikan satu buah setup lagi Untuk memberikan sebuah bergeser lagi kali ini Ada underpass tim Yang mencoba untuk follow up Tiga pemain tim orang santai Yang mencoba untuk bertahan di area 12 spot Bagaimana pun keluar Shield mencoba memberikan Satu buah tempat yang mengejutkan Tapi ternyata lompatan dari jendela Justru membuat Shield yang harus Tunggang bisa Tapi ada bedanker yang cukup bagus Yang nampaknya masih bisa membuat Seorang Shield masih ada kesempatan untuk di-revive Sedangkan Boy G mencoba untuk memberikan Sebuah agresifitas lagi Pop up Shield langsung dikeluarkan Boy G langsung mencoba untuk menjagakan seorang Red Dan berhasil jatuhkan disini OTS-9-nya Dan berhasil untuk Dijatuhkan saja Tapi seorang Razor Mencoba untuk membalaskan damage Yang diterima oleh rekan-rekannya Dan kita lihat dimana Dari seorang Mutt Nampaknya bakal menjadi Satu buah target Dan Mutt Sudah berhasil untuk dijatuhkan Baby Muti Yang sudah diketahui informasinya Akan cuma untuk langsung dipresur Tapi Baby Muti Masih bisa untuk save Tim Alpha Tidak dipulangkan Menuju Karena lebih dan seorang Ibal pun Masih tersisa Dan kita melihat dimana Dua doktik diamankan Dan mereka harus segera Untuk melakukan rotasi Wow What is it Alpha? Aduh Mengalami Ketabrakan dengan tipsi tim takti Sejauh ini Kita bisa melihat Resource mereka Tidak begitu bagus Dan itulah zona ketiga Menuju zona keempat Yang artinya zona yang benar Menentukan banget Namun Dave Silahir susi ternyata Udah langsung ditembangkan Begitulah aja Oleh um We can sweep Ini sedang melakukan fight Dengan Uchok Family Dimana kita melihat Kerambau mencoba untuk Memberikan satu buah set up Dengan mediknya Namun ternyata Dari luar Kobra dan Akshetor Yang bahkan tiga pemain Dan karambol Tidak punya kesempat Yang nampaknya masih fokus Untuk bertahan aja Nggak mau keluar Dan Cobra Coba untuk membuka Kali ini Satu buah fight Uchok brutal Berhasil dijatuhkan Tersisa satu pemain lagi Phantom Dan terkisah Phantom Juga harus tumpang Di tangan Seorang Achilles Pinggiran zona terkena Beberapa sakitnya damage Sedangkan Shield Berhasil tumbangkan Seorang Achilles Dan nampaknya disini We can sweep Dan underpass Mencoba untuk Perebut zona Dimana kita melihat WG pemain terakhir Dan mencoba untuk bertahan Namun HV sudah cukup low Tahan Namun HV sudah cukup low Dan tidak bisa Berhentikan lama Pemawan seorang Achilles Dan pemain Dan tim One More Black Ops Bahkan kita melihat Nampaknya disini Ada following up lagi Dari One More Black Ops Yang mengenai We can sweep Dan fight 3 tip Memanfaatkan situasi Ini lawan-lawannya Yang ke-hack Membuat Phantom Nampaknya punya hitung Cukup bagus Namun Blast sudah membut Cara Phantom Tidak bisa membuat banyak Kombo Langsung datang Dapetin satu pick up Namun lawannya Nampaknya masih dua Blast Cukup banyak Kombo Langsung datang Dapetin satu pick up Namun lawannya Nampaknya masih dua Blast Cukup dekat Om Nah ini adalah combo Sedikit berhasil topi Oh my god Mas banget Tizana Dan satu buku Ucap Dari Ucap combo Nampaknya berhasil Yes Tapi Kita balik lagi Dimana kontes Sudah terjadi Untuk di area cargo Dimana di 313 Sudah ada lower ground Yang tersenai Berapa spray down Yang cipu keras Tapi nampaknya Masuk di kompor Untuk dimanfaatkan oleh Para pemain dari 313 Walaupun dari serang John Harus tertumbangkan Dan bahkan Satu buah area lower ground Untuk mendapatkan Satu buah perspektif Keuntungan lebih lagi Karena mereka sudah tahu Banyak keuntungan Di arah atas Yang sudah mereka dapatkan Dan bahkan Rata Empat Point kill Diamankan Sedangkan Tupak Ternyata yang berhasil Menubangkan seorang Jiku Walaupun ternyata Di spot lain Kenzie Berhasil dapetin Satu pemain disana Dan Neo Berhasil langsung di claim Tupak terpantau Tinggal sendirian Sedangkan Ucok gabrut Sudah join the fight Sedangkan Yang war rival Ternyata berjaga Akhirnya rem Udah gak kelihatan Lagi disini Sedangkan Kenzie Maksud bisa mengamankan Hantu pick off Sedangkan kita melihat Di arah luarnya Ada pemain Ucok family Yang udah mulai Masuk lagi Oh pentom Mentalan-mentalan Mainnya disitu Tunggu dapat Kususus yang cukup baik Tetapi nampaknya Distrik 13 Masih bisa untuk membentuk Satu buah setup pertanian Yang cukup kuat Walaupun orang santai pun Masih menisahkan Playernya Dimana Dari seorang potato Akan mencoba Untuk mencari Kususus player lain Juga terlihat Masuk ke dalam Bisa dilihat DJ Kepoy Itu jadi jagoan gue sekarang Gak kenal sih ya Maksudnya gue mau ngasih tau Itu namanya Tapi lo suka gitu Wah ilang langsung coklat Oke kita kembali lagi teman-teman Buat ke game Dimana mon Betul banget cok Nah kalau kita lihat Kali ini Dari Baby Moody Dan kawan-kawan Mereka coba Untuk bergerak Masuk ke dalam Area siap zone Baby Moody Konek kodennya disana Itu bisa lulihat Cuma beberapa Kalau gak salah Ada redux Mitiknya Kan banyak yang nanyain Jadi berkesempatan juga Buat teman-teman semuanya Namun back to the game Lagi kali ini Kita melihat Baby Moody Masih cukup pede EI BALARAMA Langsung kelihatan Hitam-hitam RONING Di atas RUBIAN Oh enggak Masih bisa nge-refact Korang kombo Tadi kalau gak salah Kombo itu Kenoknya kena tembakan Sedangkan kita melihat Ada Bluezone yang memakan Dua pemain Dari tim Foltus Ya Gimin dan rekannya Urus jatuh disana Sedangkan kombo Belum punya momen Untuk revive One More Black Ops Langsung follow Tim lain juga Foltus Ejizo Dan Brur Mereka sisa berdua Nampaknya mencoba Untuk bertahan terlebih dahulu Itu Brur tepat di depannya Terlihat Langsung ditumbangkan Ada backup Yang ternyata Belum bisa dilakukan Oleh seorang Ejizo disana Brur Momentum untuk dua pemain Dari One More Black Ops Yang tersisa Dan disini Road to Glory Mencoba Untuk melakukan pergerakan We can slip Oke Granit dipanaskan Dilempar ke depan Tetapi belum terlalu on point Dari seorang Cobra Software diaktifkan Tetapi belum ada informasi Ternyata ada match Dari type C-Same Yang sudah bersembunyi Tetapi Road to Glory Kan sudah untuk datang Masih terlihat Di fire yang cukup jauh Tetapi OTS9 Berhasil untuk menjatuhkan Pasu ke main dari We can slip Tetapi akhirnya Membackup jalan berakal Tetapi akhirnya Terus tumbangkan Jezom tersisa Tetapi nampaknya Okin Masih bisa untuk set Road to Glory Untuk